Pondok pesantren Mambaul Hikam, Bantenan di Kecamatan Udawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memiliki tradisi sholat tarawih yang sangat cepat. Sholat tarawih cepat ini sudah dilakukan sejak satu abad lalu tanpa meninggalkan rukun sholat. Pondok pesantren Mambaul Hikam yang terletak di desa Mantenan, Kecamatan Udawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mempunyai tradisi dalam menjalankan sholat tarawih. Dalam pelaksanaannya, Pondok pesantren Mambaul Hikam hanya membutuhkan waktu tujuh menit untuk menyelesaikan 20 rokaat sholat tarawih dan 3 rokaat sholat twitir. Pengasuh Pondok pesantren Mambaul Hikam, Kiai Haji Agus Basit mengatakan, meskipun dilakukan dengan cepat, namun pihak pesantren memastikan tidak ada rukun sholat yang tertinggal. Dan sholat tersebut sah, sesuai syariat hukum Islam. Yang namanya kita melakukan sujud, kita melakukan rukuk, melakukan iqtidal, itu tumak ninah. Tumak ninahnya itu biqodri subhanomo. Ada ulama malah yang mengatakan sedemikian rupa. Bila melakukan sholat sunnah, pun tanpa melakukan iqtidal, ataupun tanpa melakukan julus di antara dua sudut, itu sholatnya sudah sah. Sholat tarawih cepat menjadi tradisi pesantren Mambaul Hikam selama satu abad lebih. Dan jamaah yang datang, tidak hanya dari lingkungan sekitar Pondok pesantren, namun juga dari kabupaten lain, seperti Kediri, Tulung Agung. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan.